sebelum kita melalui video ini, pastikan kamu sudah subscribe dan aktifkan loncengnya karena subscribe itu gratis dan biar kamu juga gak ketinggalan video terbaru dari channel ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman dimana saja berada kebetulan saya saat ini bisa dilihat teman-teman lebih bawah tanggal 9 bulan 10 bulan 21 jam 20.36 tapi kan sudah malam oke, bagi pada kesempatan malam ini saya akan share tentang ini teman-teman tentang cara agar laptop kita atau komputer kita itu ringan tidak lemot dan satu saja tanpa aplikasi apapun hanya melakukan beberapa tindakan yang akan kita lakukan terhadap laptop atau komputer kita saya jamin untuk laptop atau komputer kita akan lebih ringan dari sebelumnya karena kita akan membersihkan file-file sampah yang ada di komputer atau laptop oke, baik teman-teman supaya tidak melambahkan komputer yang lama kita langsung saja oke, sebelumnya saya pastikan dengan cara-cara yang tadi saya yang nanti akan saya sendirkan mari kita praktekkan sama-sama ini tidak akan membuat laptop atau komputer kita error bahkan lebih ringan dan apapun nanti file yang akan di delete itu sama sekali tidak akan membuat komputer atau laptop kita jadi error atau hal-hal yang tidak saya jamin karena saya sudah mempraktekannya dan sering mempraktekannya dari dan merupakan seperti itu teman-teman oke, baik teman-teman kebetulan saat ini saya mempergunakan laptop dengan Operating System Windows 7 atau Windows 7 ya kita dilihat logonya ini untuk logo Windows 7 ya tapi tentu saja untuk tutorial yang akan kita praktekkan bersama-sama itu tidak hanya untuk Windows 7 teman-teman tapi bisa untuk berlaku untuk Windows 8, Windows 10, Windows 11 saja jadi bisa dipraktekkan tidak hanya untuk Windows 7 saja tapi di semua versi Windows oke, kalian teman-teman ya mari kita mulai kerja agar durasinya tidak terlalu lama oke, langsung saja teman-teman silakan sambil praktekkan juga tidak apa-apa saya jamin tidak akan menyebalkan laptop atau computer teman-teman jadi error saya jamin hal yang pertama adalah kita lihat ke keyboard keyboard laptop kita atau computer kita tekan logo Windows logo Windows logo Windows tekan logo Windows lalu sementara logo Windows tekan tekan tombol R nah nanti akan muncul seperti ini teman-teman nah nanti akan muncul seperti ini teman-teman ya bisa dilihat ini adalah file-file sampah semua apapun yang ada di sini teman-teman bisa langsung saja kita delete cara mendelete secara keseruan kalau kebetulan di laptop saya ini cuma ada tiga ya ada tiga sama folder ini kalau folder-foldernya kosong lah kebetulan punya saya hanya ada tiga tapi kadang-kadang karena kebetulan laptop saya itu kan sering dibersihkan jadi tidak banyak nah apabila di laptop teman-teman ketika tadi saya memencet ombol Windows terus ngetik PEM seperti tadi kita lakukan bersama-sama nanti ketika di sini itu banyak pagi file apapun sini itu silahkan delete semuanya nah bisa di block atau bisa juga tekan di keyboard ctrl 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 lanjutnya itu langkah yang pertama setelah kita membersihkan octameru ctrl 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 dec Oke teman-teman kita lanjut ke langkah kedua Langkah kedua sama seperti yang tadi teman-teman Yang langkah pertama tadi Di keyboard itu tinggal pencet logo window Logo window itu kalau belum tahu teman-teman ada diantara ALT sama FN Kalau laptop saya itu ada logo window ya Tinggal tekan Sementara nomor window di tekan Pencet lagi tombol R Seperti yang di awal tadi Nah muncul seperti ini Muncul seperti ini Setelah muncul seperti ini Kalau tadi yang pertama kita langsung ketik frame Kalau untuk sekarang kita pakai persen teman-teman Persen ya Kalau di laptop saya itu nomor 5 Nomor 5 untuk memunculkan persen Jadi teman-teman Shift persen Setelah itu kan teman-teman ya Ketik lagi time Seperti ini Setelah itu dikasih persen lagi teman-teman Cara memunculkan persen itu Tombol shift sama angka 5 ya Setelah itu Ketik klik ok Teman-teman Tampilkan persen Tampilkan persen Ini semuanya juga sampai Silahkan langsung Set RL A Ctrl A ya kontrol langsung klik kanan belen yes jika muncul peringatan seperti ini temen jika muncul peringatan seperti ini coba di ini langsung kalau tidak bisa langsung skip langkah kedua sudah bisa dilakukan kita langsung masuk ke langkah ketiga oke teman-teman kita masuk ke langkah ketiga langkah ketiga sama seperti langkah yang satu dan kedua tadi pencet tombol atau logo Windows di keyboard langsung pencet 2R akan muncul jendela run ya maka jendela muncul jendela run disana di ketikan disana teman-teman klik open itu kan di ketikan dengan kata-kata tulisan P R E F E P C H langsung klik oke nah lihat-lihat teman-teman ini adalah sampah-sampah yang ada di laptop kita bisa dibayangkan padahal untuk laptop saya sendiri ini sering banget untuk di hapus teman-teman sering banget dibersihkan tapi tetap aja setiap hari selalu ada aja sampah yang tersisa disana nah bisa dilihat teman-teman banyak banget sampah ini sampah-sampah ini adalah sampah sistem ini langsung kita bersihkan langsung kita blok saja semuanya dengan cara kontrol all atau A ya langsung klik kanan belet nggak apa-apa langsung apa saja nggak apa-apa langsung bisa putih aja semuanya bersih ada seberlalu di當ik oke teman-teman langkah selanjutnya untuk agar membuat laptop atau TV tercinta ringan tidak seperti langkah 1 2 dan 3 tadi ya untuk langkah selanjutnya ini kita langsung masuk ke Windows Explorer kalau untuk saya kebutuhan pakai Windows 7 yang ada 7 nah lihat langsung ke cek ya folder cek ini lihat langsung buka folder yang window window setelah terbuka di bawah dibawah ada namanya software distribution lihat ya software distribusi yang dibuka dan terbuka langsung buka atau folder download ini kebetulan kalau saya kosong teman-teman kalau bisa ya kosong tidak ada ya tidak ada smartphone file bisa dilihat tidak ada akun saya ya Nah bisa dilihat teman-teman ya kalau untuk punya sendiri kosong ya kosong karena kan saya setiap hari bukan setiap hari ya setiap habis berinternet ria habis berinternet dan buka browser itu saya selalu membersihkan setiap setelah membuka browser gitu kan setelah sebelum memasihkan laptop saya langsung saya memasihkan nah apabila punya teman-teman ketika membuka download ini ya penul ini saya kembali di saya ya dari cek gintong terus geser ke bawah software ini ya kita langsung buka yang download nah kalau punya teman-teman disini banyak sampah banyak file nya disini silahkan delete semuanya dengan hal seperti yang secara kita tuh kedua dan tiga dengan cara kontrol all ya debok semuanya langsung nilai tidak apa-apa tidak apa-apa selesai langsung dilihatkan coba karena tempat yang punya saya kosong ya nah kosong jadi tidak bisa langsung beratek tapi saya pastikan ketika punya teman-teman jarang dibersihkan setelah membuka Windows software diskusian kalau download pasti akan banyak file-file sampah disini silahkan delete untuk semuanya saja ke paham ya teman-teman ya untuk langkah tempat ini sudah beres untuk langkah hai 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 a few moments late kali ini kita akan melakukan di screen art ya teman-teman dengan caranya seperti ini bisa dilihat langsung ke di sini kita akan membersihkan hanya untuk yang saya saja teman-teman ya teman-teman bisa dilihat nah setelah kita muncul ini langsung is clean up sebentar nah kita akan seperti ini silahkan di centang semuanya centang semuanya tidak apa-apa kalau sekiranya teman-teman ada yang ragu ya jangan kalau saya milih ini semuanya 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 langsung klik ok delete file yes dan seperti itu teman-teman ini termasuk dari result ini gua terhapus ya semuanya ya semuanya terhapus kita beres klik ok oke teman-teman kita melanjutkan ke langkahnya terakhir ya terakhir ini hal yang paling penting teman-teman ke marik sisi caranya kita melalui ke kegiat editor tar boleh atau seperti yang apa juga tadi boleh pencet tombol logo window langsung R seperti ini eh langsung ketik re-gebit ya kan ya Hai re-gebit r-e-ge-e-d-y-t langsung klik ok hai 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 nah kita mau jadi seperti ini biasanya ketika pertama kali ini ini seperti ini temen-temen lalu pilih yang ini jangan berdua Hai kesehatan aku eh anak-anaknya anak-anaknya jangan folder tapi anak-anak seperti ini anak-anak setelah ini lalu pilih yang kontrol channel panel klik ya kan ya jadi teman-teman nyata Hai nah setelah biasanya kalau baru tetang lagi buka itu akan seperti ini kita lihat ya untuk ada di re-gebitnya hati-hati ini harus harus berat-berat ini kan teman-teman jangan akan harus diikuti tutorialnya dengan sangat hati-hati di sini ya Oke langkah selanjutnya setelah di klik yang kontrol channel ini lihat kebawah ada folder namanya desktop baru ke folder ya jangan yang panahnya jangan tapi foldernya klik jadi lihat teman-teman jeser kebawah Hai kayak gini saya besarkan ya biar itu mempermudah untuk panggilannya nah terus maka saya dilihat saya dilihat saya dilihat teman-teman cari kata-kata yang menu show daylight klik Hai sekarang seperti ini klik luar teman-temannya klik dua kali nah ini kan bawa anda Rebino itu angkanya 400 ya 400 ini kita harus buat jadi 00 aku jangan-jangan dulu pencet somber oke teman-teman jangan langsung pencet somber oke kita lihat keyboard tekan enter tekan enter tapi eh enter tersebut di tahan sekitar tiga detik coba kita lihat ya ya 123 nah seperti teman-teman tiga detik langsung lepas langsung berubah 002 kali 00 ya boleh 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 satu kali lagi karena tadi kebetulan kita harusnya langsung berubah jadi 00 ya langsung set enter lagi boleh seperti ini nah setelah jadi 00 yakin baru oke oke teman-teman sekarang jadi 00 sekarang seperti teman-teman jadi ini adalah langkah keenam boleh ditutup untuk eh agar laptop kita lebih ringan dari sebelumnya oke teman-teman untuk pada kesempatan kali ini hanya itu saja tutorial dari kami semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya gimana saja berada cara agar cara agar untuk laptop atau komputer kita lebih ringan dan lebih kenteng dari sebelumnya dan ini adalah channel YouTube saya silahkan buat teman-teman yang berbicara saja setelah saya akan ketepan masih banyak tutorial atau tutorial komputer laptop kita untuk lebih ringan dan lebih ringan dan lebih ringan dan lebih ringan ya teman-teman karena gitu saya sudah beberapa video sudah saya upload juga masih beri baru sebagian ini masih bagian kecil masih banyak yang terus saya upload juga terima kasih kemarin untuk aktur perdana saya bisa dilihat ke bawah teman-teman nah ini adalah aktur pertama saya atau perdana saya sekitar dua bulan yang lalu itu belum lama channelnya jadi silahkan buat teman-teman yang berkenan untuk subscribe di channel YouTube kami silahkan walaupun sedikit bisa termasuk buat teman-teman terima kasih itu saja yang bisa kami persembahkan terima kasih komputer dari kota Banjarpat Roman Cewa Barat silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sampai jumpa di video kami selanjutnya selamat menikmati